Dipersembahkan oleh Kebetulan saya orang Jawa gitu ya Jadi ketika menggambarkan visualisasi kepada teman-teman disini Saya pikir ini menarik sekali Maka akhirnya kita buat T itu sebagai lambang dari Arjuna Arjuna itu tokoh wayang yang lembut, jujur Tapi dia punya keahlian bagaimana menyatukan di pendawa, di timnya Menyatukan timnya Ya jadi makanya kami taruh di T yaitu teamwork Kemudian E nya itu excellent Excellent ini bergambar Sri Kandi Sri Kandi itu excellent ya Ya jadi satu tokoh wanita wayang yang cantik, elegan, anggun Disukai oleh mungkin disini disebut pemuda-pemuda di wayang waktu itu ya Kita taruh di sebagian excellent Kemudian A ini achieving Achieving ini kami menggambarkan sebuah kekuatan untuk menguasai, memenangkan peperangan Memenangkan bisnis Kita mengambil satu posisi gambarnya adalah Bima Bima ini tokoh yang keras, jujur Tapi dalam peperangan dia selalu memenangkan dalam berbagai peperangan Jadi apapun caranya achievement oriented Tetapi tentu dengan pakai tim dan excellent ya pak Kemudian moving forward ini M, itu Gatut Kaca, Gatut Kaca itu tokoh pewayangan yang bisa terbang Nah kalau zaman sekarang mungkin anak-anak superman gitu ya Kita bisa terbang lebih jauh Jadi dari faith awalnya menjadi faith group Terus bagaimana terus berkembang terus Jadi kita punya filosofi ini untuk menjadi passion buat tim Bahwa kita tidak boleh berhenti Hanya mencapai disini saja Tapi kita harus ke depan better life, better future Nah Pak Surtono, yang menarik bahwa tahun ini bagaimana itu moving forward Karena tahun 2015 ini kan automotive lessor Ini karena kekuatan dari konsumsi masyarakat mendorong Mobil katnya turun 15% Motor Motor bagaimana? Turun sekitar 8-12% Ya kebetulan kami majority di motor pak Jadi ada blessing ketika market turun Tetapi Honda ini market share yang naik Sekarang ini sudah 62% Dari? Dari tahun 2014 waktu itu sekitar 55 Sekarang 62 Artinya 62% dari total penjualan sepeda motor Di Indonesia? Ya, ya Jadi artinya dengan penurunan 12% tadi Honda penurunannya tidak sebesar itu Paling sekitar 3,6% kalau nggak salah Sehingga pasar buat kami tidak terlalu turun Jadi kalau pasar turun sekitar 8-10% VIV sendiri dengan dominasi Honda turun sekitar 3% saja Hondanya Pak Tetapi VIVnya Alhamdulillah malah naik Oh VIV? Ya Karena di luar sepeda motor Kalau Januari, enggak motornya saja Januari sampai April ini itu kira-kira naik sekitar 6% Dibanding tahun lalu Itu kenapa naik Pak? Kembali kita punya satu filosofi bahwa Unique sales itu adalah menjadi penting Creativity menjadi penting Nah, kita kerjasama dengan para partner kerja dealer dalam hal ini Itu bukan hanya sekedar bagaimana kita mendapat order Tapi bagaimana kita bersama-sama menciptakan order Itu sebabnya VIV Group membutuhkan pembiayaan besar Relatif sama dengan tahun lalu Tahun lalu sekitar 25,4 triliun Pembiayaan Pembiayaan tahun lalu sekitar 26 Waktu awal kita juga berpikir karena ekonomi 2014 akhir kan sudah mulai terjadi penurunan Jadi kita mengambil posisi sama deh tahun 2015 Moga-moga Tapi kita berharap bisa naik Pak Karena Januari sampai April Totally dibanding tahun 2014 kita naik Totally financing kita naik Nah, persaingan di bisnis multifinance ketat juga Karena bagaimana untuk mendapatkan dana Pembiayaan juga melemparkannya Dan saingan tidak hanya sesama multifinance juga Tapi juga perbankan Betul Tapi penjelasan ini nanti setelah yang satu ini Pemirsa, jangan kemana-mana Kami segera kembali